10 Fakta Anak Keempat Yang Terkenal Paling Ceria Dan Ramah Anak merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang tua Pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki Tak heran banyak orang tua yang memiliki anak dengan jumlah yang cukup banyak Seperti 4 anak atau lebih Hal ini karena setiap orang tua berharap bahwa dengan kehadirannya Anak dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan hidup Pada video kali ini kami akan membahas fakta-fakta seputar anak keempat Anak yang identik dengan anak bungsu atau terakhir dalam keluarga Biasanya orang tua merasa cukup setelah memiliki 4 buah hati Sehingga akan stop untuk memiliki anak lagi Anak keempat ini biasanya menjadi anak yang paling dimanja dan disayang Meski demikian, sifat positif dari anak keempat patut menjadi contoh Penasarankan fakta apa saja yang dimiliki seorang anak keempat dalam keluarga? Maka dari itu, bagi kamu anak keempat atau kamu yang penasaran dengan fakta-fakta anak keempat Simak penjelasannya berikut ini 1. Mudah percaya Fakta pertama dari anak keempat ini adalah mudah percaya pada orang lain Bahkan kepercayaan yang diberikan oleh anak keempat tak pandang bulu hingga orang yang baru dikenal sekalipun Sifat mudah percayanya ini karena anak keempat selalu memiliki pikiran positif pada orang lain Meski demikian, sifatnya yang mudah mempercayai setiap perkataan orang lain menjadi kelemahan tersendiri untuk dirinya Banyak orang memanfaatkan hal tersebut untuk membodohinya Tak heran, anak keempat seringkali merasa dikecewakan oleh orang yang mereka percayai Maka dari itu, kepercayaan yang diberikan oleh anak keempat ini jangan pernah kamu sia-siakan Hal itu karena kepercayaan mahal harganya Jika sekali dicewakan, belum tentu kamu bisa mendapatkan kepercayaan seperti sebelumnya 2. Penyayang Anak keempat juga dikenal akan kasih sayangnya yang amat tulus Sifat penyayang ini mereka berikan kepada orang-orang terdekatnya Khususnya untuk kedua orang tua Anak keempat juga menyukai dan menyayangi anak kecil Itulah mengapa anak keempat seringkali bersendagurau dengan anak kecil yang mengemaskan Bukan hanya menyayangi orang terdekat, sifat penyayang dari anak keempat ini juga berlaku untuk semua makhluk Seperti misalnya hewan Saking sayangnya pada hewan, anak keempat biasanya selalu ingin memiliki peliharaan 3. Pandai menghibur dan menyenangkan Fakta lain yang dimiliki anak keempat adalah Mereka sangat menyenangkan dan selalu menghibur Sosok inilah yang banyak dibutuhkan oleh orang lain karena dapat mengundang gelak tawa Anak keempat senang dengan hal-hal yang berbau humor hingga mereka cocok dijuluki mood booster Sosok anak keempat selalu mengeluarkan candaan-candaan menggelitik pada teman atau sahabatnya yang sedang sedih Mereka selalu berusaha membuat senang orang-orang yang ada di sekelilingnya Sifatnya yang humoris dan menghibur ini membuat anak keempat banyak disukai orang-orang 4. Mandiri dan tak suka menyusahkan orang lain Meski identik dengan anak bungsu akan tetapi anak keempat ini anti manja dan super mandiri Anak keempat selalu memegang prinsip tak ingin menyusahkan orang lain Segala pekerjaan yang mereka lakukan sebisa mungkin mereka lakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun Sifat mandirinya ini menjadi contoh yang baik untuk ditiru oleh semua orang Tak heran banyak yang mengagumi anak keempat berkat sifatnya yang super mandiri Tak hanya itu mereka juga selalu menyimpan kesedihannya seorang diri Menurutnya kesedihan tak perlu dibagikan pada orang sekitar Anak keempat juga pantang meminta sesuatu pada orang lain Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan caranya sendiri Sifatnya yang pantang meminta ini berkat prinsip yang selalu mereka anut Yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah 5. Memiliki sifat yang sangat ramah Bukan hanya penyayang dan mudah percaya pada orang lain Anak keempat juga ternyata terkenal dengan sifatnya yang ramah Sifat ramah dari anak keempat ini ditandai dengan senyum ramah yang selalu mereka lontarkan pada siapapun Sifat inilah yang menjadi anak keempat terkesan friendly Anak keempat adalah sosok penjawab yang baik Ketika ada pertanyaan mereka akan menjawabnya dengan baik dan detail Meski demikian tak banyak yang mengira sosok anak keempat adalah sosok yang cuek Padahal jika sudah kena lama mereka ini sosok yang bawel dan baik 6. Ceria dan Petualang Fakta lain yang dimiliki anak keempat adalah ceria dan punya jiwa petualang yang tinggi Bahkan karakternya yang ceria bisa kita lihat setiap saat Meski dalam kondisi yang cukup terpuluk dan menyedihkan Anak keempat selalu ingin mengekspresikan keceriaan Hal tersebut tentu mereka lakukan guna menutupi masalah atau kesedihan yang sedang mereka alami Bukan hanya itu, anak keempat juga memiliki jiwa adventure yang tinggi Mereka gemar melakukan eksplor terhadap sesuatu yang baru dan menantang 7. Sensitive Anak keempat juga punya karakter lain dalam dirinya yaitu sensitif Mereka dapat dengan mudahnya mengetahui jika ada orang lain yang tidak menyukainya Sifat sensitif ini membuat anak keempat menjadi lebih berasa Bahkan saat anak keempat sensitif, mereka enggan untuk diganggu oleh orang lain Sebenarnya sifat sensitif ini juga membawa dampak yang tak baik bagi anak keempat Mereka bisa mengalami perubahan suasana hati dengan sangat cepat Jangan heran ketika mereka terlihat senang lalu tiba-tiba menjadi sedih Sifat sensitifnya inilah yang membuat anak keempat menjadi moody 8. Tidak egois Tidak egois juga menjadi fakta dari anak keempat Anak keempat selalu memikirkan perasaan orang lain dalam segala hal Bahkan saking memikirkan perasaan orang lain, mereka terkadang lupa untuk memikirkan perasaannya sendiri Anak keempat juga selalu open-minded terhadap pendapat orang lain Mereka selalu ingin mendengarkan apa yang orang lain pikirkan Anak keempat juga selalu mengedepankan harapan orang lain Ya, hal tersebut dilakukannya agar tidak menyakiti perasaan orang sekitar 9. Memiliki jiwa sosial yang tinggi Fakta yang satu ini menjadi nilai plus bagi anak keempat Mengapa demikian? Karena anak keempat biasanya memiliki jiwa sosial yang tinggi Sehingga mampu menjadi contoh bagi orang lain Mereka selalu bersikap simpati dan empati terhadap semua hal Anak keempat juga pandai memposisikan diri menjadi orang lain Hal tersebut membuat anak keempat menjadi seorang yang berjiwa sosial dan peduli terhadap lingkungan Mereka dapat mengerti kesedihan orang lain dan senantiasa mencari solusi atas kesedihan tersebut Jiwa sosialnya yang tinggi kerap kali mereka tuangkan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat 10. Pekerja keras Seperti yang dikatakan sebelumnya, meski anak keempat identik dengan anak bungsu Akan tetapi, anak keempat ini punya jiwa pekerja keras Ketika ada sesuatu yang mereka ingin capai Anak keempat selalu berusaha untuk mendapatkannya dengan kerja keras Kerja keras anak keempat bisa dikatakan tak ada habisnya Mereka tak akan menyerah dan berhenti hingga keinginannya terwujud Namun, saking fokusnya anak keempat dalam bekerja Kadang mereka lupa akan hal yang tak kalah pentingnya Seperti kesehatannya sendiri Itulah 10 fakta anak keempat yang jarang diketahui oleh orang banyak Meski anak keempat ini identik dengan anak bungsu atau anak terakhir Akan tetapi, sebagian besar sifatnya cenderung dewasa dan tangguh Bagi kamu anak keempat, fakta mana yang paling menonjol pada dirimu? Silahkan berbagi pada kolom komentar Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya